Ini untuk topping mie ayam juga mantep banget, mie ayam yang premium punya ya Ini jus ayamnya keluar semua banyak sekali teman-teman, beserta dengan minyak-minyak ayamnya nih Tuh, langsung aja kita sikat teman-teman Ini bener-bener enak banget, dan juga dagingnya masih bener-bener juicy banget Halo semuanya sahabat koko kuliner, jumpa lagi sama gue William Hari ini kita akan melaksanakan catering donasi lagi Catering donasi kita kali ini kita dapatkan dari Bapak Febrian yang berdonasi dalam rangka berbagi Nah catering donasi kali ini akan kita kirimkan ke Panti Aswan Vincentius Putri yang berada di Jakarta Teman-teman semuanya, untuk catering kali ini kita menggunakan set menu rice ball Yang dimana harganya bener-bener murah meriah banget, 16.000 rupiah per ballnya Dengan harga tersebut, hari ini gue bakal bikinin menu Nasi putih dengan ayam fillet bumbu kecap khas Nusantara Yang terakhir adalah telur orak-ariknya Yang pastinya untuk resep detailnya ada di kolom deskripsi Sekarang gue bakal langsung lanjut untuk melakukan proses pemasakan menu kita hari ini Oke teman-teman semuanya, disini gue bakal dibantu ilham ya untuk mempersingkat waktu aja Nah disini teman-teman ayamnya udah dipotong-potong ya Potongannya juga cukup besar, kurang lebih potongan ayamnya adalah satu ruas jari jempol ya Nah disini gue menggunakan paha ayam fillet beserta dengan kulitnya Biar kita bisa dapetin juiciness dan juga minyak ayam yang berasal dari si kulitnya ini Nah disini bakal diaduk aja sama ilham Untuk mempersingkat waktu, disini gue bakal masukin mix seasoning Ini apa? Cap ikan Oke cap ikan masuk Yang terakhir? Minyak wijen Iya minyak wijen masuk Oke, masuk semua Tinggal diaduk, oke Oke, ini biarkan si ilham mengaduk si ayamnya Dan disini gue bakal mulai untuk menumis-numis si bumbu-bumbunya Nah oke teman-teman, disini minyak gue udah panas Gue bakal numis si bawang putih dan bawang merahnya dulu Bawang putih, bawang merah udah masuk, kita tumis Sekarang kita masukin rempah-rempahnya ya Rempah-rempah khas Nusantaranya Daun salam Daun jeruk Nah ini ada jahe Batang serai Dan yang terakhir ada lengkuas ya Sekarang kita masukin bawang bumbaynya Oke Gue kecilin apinya dan langsung aja kita masukin si ayamnya ini Disini ayamnya kita hanya menggunakan 9 kilo teman-teman ya 9 kilo ayam untuk 175 porsi Jadi hitungan per satu porsinya itu Kurang lebih gue kasih 50 gram ayam ya Itu hanya proteinnya aja Di luar kondimen-kondimen seperti bombay dan lain sebagainya Mengingat kembali harganya 16 ribu rupiah per bowlnya ya Dan juga nanti kita bakal ada telur orang arik atau scramble eggnya juga Jadinya ini menurut gue udah bottom price banget ini udah best price banget ya Ini for sure untuk profitnya bener-bener untuk operasional aja Mungkin kalau teman-teman yang ingin menjadikan menu ini sebagai inspirasi untuk membuka usaha di bidang kuliner Teman-teman bisa menjual dengan harga sekitar 20 ribu rupiah Oke Seperti itu aja Sekarang ayamnya bakal gue aduk-aduk Nah teman-teman ini ayamnya langsung aja kita aduk-aduk ya Dan teman-teman semuanya ingat bumbu yang tadi kita masukin ke ayamnya itu hanya marinasi awal Yang untuk memastikan bahwa si ayamnya ini nanti nggak tawar ya Jadi kita mau si ayamnya udah kita marinade sedikit Terus nanti juga pada saat proses pemasakan ini bakal kita marinasi lagi Ini kita tumis-tumis dulu teman-teman sampai dia mendapatkan tekstur setengah mateng Nanti kalau udah setengah mateng baru kita bakal lanjut ke proses marinasi dengan bumbu-bumbu yang sudah gue siapkan di depan gue ini Oke teman-teman ini udah gue masak cukup lama sekitar 15 menitan Dan teman-teman bisa lihat warna ayam kita ini udah berubah ya Teman-teman bisa lihat ada yang warnanya udah menjadi putih-putih kayak gini Dan masih ada yang belum mateng juga Di saat sudah seperti ini langsung aja kita lakukan proses marinasi ya teman-teman Di sini ayamnya khas Nusantara jadi gue mau ngeluarin rasa yang dominan gurih dan juga manis teman-teman ya Di sini gue ada gula, gue masukin agak banyak ya sekitar mungkin 6 sendok teh Eh 6 sendok makan sorry Mecin ya, mecin ini kurang lebih 3 sendok makan Di sini ada mie seasoning, nggak usah terlalu banyak gue nggak mau nonjolin rasa asin 4 sendok teh cukup Sekarang gue masukin kecap ikan ya Untuk ngasih aroma serta rasa yang unik kepada masakan kita Oke kecap ikan sudah masuk Sekarang lanjut ke minyak wijen Oke minyak wijen juga sudah Dan sekarang yang terakhir langsung aja bakal gue masukin si kecap manisnya Ya ini khas banget dari ayam khas Nusantara yaitu kecap manisnya ya Cukup banyak yang gue pakai Oke cukup ya Kita aduk dan kita lihat warnanya dulu Oke ini kalau kita aduk dengan rata warnanya teman-teman bisa lihat seperti ini Ini menurut gue masih kurang sedikit ya Kita tambahin lagi kecapnya Oke cukup Ya Dan langsung aja Gue aduk-aduk Nah teman-teman bisa lihat ya Ini warna dari ayamnya bener-bener cantik banget Dan gue for sure seneng banget ngeliat tekstur dari ayamnya ya Ini luar biasa banget Tuh teman-teman bisa lihat Ada kulitnya Yang dimana Bikin gue lapar banget ya Dan juga lemak-lemak ayamnya nih Wow Mantep banget Disini yang dominan adalah aroma rempah yaitu daun jeruk dan juga daun salam teman-teman ya Jadi basically ini juga gak cuma bisa teman-teman pakai untuk rice bowl aja Ini untuk topping mie ayam juga mantep banget Mie ayam yang premium punya ya Yang memang harganya ada di atas rata-rata Nah ini begini aja teman-teman Gue belum bisa nyobain karena for sure ayamnya masih mentah sekali Atau setengah mateng lah ya Ini akan gue cobain kalau ayamnya sudah mencapai tingkat kematangan 80-90% Memastikan si bakterinya mati dulu ya Oke mungkin ini akan gue godok kurang lebih selama 30 menit Teman-teman dengan api sedang ya Nanti kita akan ketemu lagi kalau ayamnya sudah ada di tingkat kematangan 80% Ya teman-teman semuanya Ayamnya kita masak udah 15 menit Ternyata dengan api besar Ayamnya cepat banget ya Ini almost ready Mungkin sudah sekitar 80% tingkat kematangannya Dan teman-teman bisa lihat ya Ini jus ayamnya keluar semua banyak sekali teman-teman Beserta dengan minyak-minyak ayamnya nih Tuh Ini bukan minyak yang kita pakai untuk menumis Melainkan ini pasti pure minyak ayam dari kulit yang kita Masukkan juga dalam proses pemasakan menu ini ya Oke sekarang langsung aja Mau gue kentelin teman-teman ya Biar teksturnya mantap sekali ya Ini mau gue kentelin langsung Jadi si sausnya itu nanti bener-bener bakal pekat sekali Menyelimuti setiap sisi daging yang kita buat ini Nah teman-teman semuanya Kalian semua bisa lihat ya Ini tekstur dari kuah kita udah kental Dan ini sudah sangat-sangat-sangat-sangat mantap Sekarang kita bakal cobain dulu ya Sebelum kita sajikan Langsung aja bakal gue coba Dan ini bener-bener menggiurkan banget ya Wangi sekali teman-teman Oke kita coba dari kaldunya dulu Ini udah esik ini seperti yang gue pengenin Rasa manis dan gurih menjadi dominasi di menu kita kali ini Oke gue kecilin dulu apinya Karena ini udah mateng ya Gue gak mau daging ayamnya Jadi overcooked Sekarang kita cobain dagingnya nih Gue mau yang ada kulitnya dong pastinya Sekarang aja kita sikat teman-teman Ini bener-bener enak banget Dan juga dagingnya masih bener-bener juicy banget Nah langsung aja gue matiin apinya Dan begini aja teman-teman Ayam khas Nusantara kita udah jadi Gampang banget kan ya bikinnya Dan sekarang gue bakal langsung lanjut buat bikin Si scramble eggnya Atau telur arang-ariknya ya teman-teman Dan setelah itu kita bakal langsung lanjut ke proses plating Dan juga packing Aku yang satu sama Dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terakhir disini ada ayam filet nusantaranya juga teman-teman nah disini rasanya enak banget terus aromanya juga bener-bener sedap sekali ya oke teman-teman begitu aja harga 16.000 rupiah lagi dalam proses plating dengan tim gue sebanyak 175 porsi begini aja dan sekarang gue bakal langsung siap-siap dan bergegas untuk mengangkarkan catering kita hari ini di lokasi yang sudah gue sebutkan di awal video tadi oke teman-teman semuanya kita udah sampai di Pantai Aswan Vincentius Putri yang berada di Jakarta daerah Cawang dan akan langsung nurunnya makanan donasi dari Bapak Febrian yuk langsung aja udah sama ibu siapa ya lupa deh aku 175 175 175 porsi ibu mari ya gak usah lah masih banyak iya mari-mari ibu memberkati ya oke teman-teman semuanya udah turun makanan donasi dari Bapak Febrian sebanyak 175 porsi rice ball ke Pantai Aswan Vincentius Putri ya begini aja konten kita hari ini buat Bapak Febrian gue ucapkan banyak terima kasih dan juga untuk sahabat Koko Kuliner semuanya pastinya ya gue ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video kita sampai habis dan akhir kata sampai jumpa lagi kita di video berikutnya sehat selalu Tuhan berkati bye-bye